Terima kasih. Yang termasuk ciri negara kebangsaan yang akan dibangun menurut Muhammad Yamin adalah A1, 2 dan 3, B1, 3 dan 4, C2, 3 dan 5, D2, 4 dan 5. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran pidato Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Satu perikebangsaan, yaitu negara baru yang akan dibangun harus bersumber pada nasionalisme yang hendak mempersatukan rakyat, sehingga tidak terpecah-pecah. Dua perikemanusiaan, yaitu harus menekankan pada kedaulatan bangsa Indonesia, berupa perlindungan serta pengawasan kepada seluruh rakyat Indonesia dan harta bendanya. Tiga periketuhanan, yaitu menurut Yamin, peradaban luhur bangsa Indonesia harus didasarkan pada Tuhan yang Maha Esa, empat perikerakyatan, yaitu Indonesia yang akan dibangun. Harus didasarkan atas prinsip permusyawaratan, melalui perwakilan atau dengan musyawarah yang disetujui oleh rakyat. Lima kesejahteraan rakyat, yaitu harus adanya keadilan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kata yang ditulis oleh Emputan Tular dalam buku A. Negara Kertagama, B. Sutasoma, C. Pararaton, D. Arjuna Wiwaha. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku Sutasoma yang merupakan kitab sastra Jawa karya MPU Tantular. 3. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa yang ditulis Emputan Tular awalnya mengajarkan tentang sikap, A. Toleransi antarumat beragama saat itu, B. Tanggung jawab melindungi bangsa, C. Semangat mewujudkan kemerdekaan, D. Berani membela kebenaran dan keadilan. Sesanti ini telah menjadi semboyan nasional Indonesia dan memiliki makna yang lebih luas, mencakup persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Meskipun awalnya ditujukan untuk menunjukkan toleransi antarumat beragama, sesanti ini juga mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman sebagai fondasi negara Indonesia yang merdeka. 4. Suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan pada berbagai bidang disebut, A. Kebersamaan, B. Keberagaman, C. Keseragaman, D. Kemajuan. Keberagaman atau diversitas dalam masyarakat merujuk pada adanya berbagai macam perbedaan atau variasi dalam beberapa aspek, seperti budaya, suku, agama, bahasa, kepercayaan, nilai, dan lain sebagainya. 5. Landasan hukum tentang lambang negara diatur dalam A. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 B. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 C. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1966 D. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1966 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 adalah regulasi yang mengatur tentang lambang negara di Indonesia. Lambang negara merupakan simbol-simbol atau tanda yang melambangkan identitas dan kedaulatan suatu negara. 6. Perhatikan pernyataan berikut 1. Letak Strategis Wilayah Indonesia 2. Perbedaan Karakter Masyarakat 3. Perbedaan Kondisi Alam 4. Suasana Hubungan Antar Masyarakat 5. Penerimaan Masyarakat Terhadap Perubahan Dari pernyataan di atas, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah A1, 2 dan 3, B1, 3 dan 5, C2, 3 dan 4, D3, 4 dan 5. Dari pernyataan tersebut, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah 1, 3 dan 5, Letak Strategis Wilayah Indonesia mencakup kepulauan yang luas, sehingga memunculkan variasi kondisi alam dan karakteristik masyarakat di berbagai daerah. Perbedaan kondisi alam juga menjadi faktor karena Indonesia memiliki keanekaragaman geografis, termasuk gunung, hutan, dan laut, yang memengaruhi cara hidup dan kebiasaan masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan memengaruhi bagaimana Masyarakat merespon dan mengadaptasi perubahan, menciptakan keberagaman dalam pola pikir dan perilaku masyarakat. 7. Munculnya perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh Aletak Strategis Wilayah Indonesia, D. Keadaan Transportasi dan Komunikasi, CEP Perbedaan Kondisi Alam, D. Kondisi Negara Kepulauan Salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah faktor lingkungan fisik daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam bentang alam, kondisi lingkungan, dan flora fauna yang berbeda antar wilayah. Kondisi letak daerah dan geografis juga berpengaruh pada mata pencaharian, tradisi, dan kondisi sosial budaya. 8. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas kelompok disebut A. Bangsa, B. Negara, C. Suku, D. Rakyat Konsep bangsa merujuk pada sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran serta identitas bersama. Kriteria tersebut meliputi unsur-unsur seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, keyakinan, nilai-nilai, dan aspek-aspek budaya lainnya yang dianggap bersama oleh anggota kelompok tersebut. 9. Masyarakat badui terdiri dari badui dalam dan badui luar Masyarakat badui dalam memiliki kebiasaan yang berbeda Mereka mempertahankan budaya yang turun-temurun dari nenek moyangnya, mereka juga sulit menerima perkembangan dan kemajuan zaman. Sikap kita terhadap kebiasaan mereka adalah A. Menghormati adat istiadat yang ada di dalam masyarakat tersebut B. Memberikan pemahaman kepada mereka untuk berubah C. Memberikan pendidikan kepada remaja agar mengikuti perkembangan D. Melaporkan kepada pemerintah keadaan mereka yang sebenarnya Menghormati adat istiadat masyarakat badui dalam Menghormati adat istiadat masyarakat badui dalam merupakan cara untuk menjaga keberagaman budaya dan memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat tersebut. Sikap menghormati ini dapat menciptakan kedamaian dan kerukunan antara kelompok budaya yang berbeda. Sepuluh masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam budaya Seperti pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, tarian dan lagu-lagu daerah Dampak positif dari keaneka ragaman budaya adalah A. Keberagaman akan menjadi penyebab konflik sosial B. Mewajibkan kepada masyarakat mempelajari budaya C. Keaneka ragaman budaya menjadi aset pariwisata D. Menunjukkan banyaknya suku bangsa dan budaya nasional Keaneka ragaman budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, tarian, dan lagu-lagu daerah Menjadi elemen yang memperkaya pengalaman wisatawan Dan mempromosikan warisan budaya Indonesia Oleh karena itu, keberagaman budaya menjadi aset penting Dalam pengembangan sektor pariwisata negara 11. Indonesia memiliki bahasa daerah Perbedaan bahasa dapat menyebabkan komunikasi antar daerah terganggu Melalui bahasa Indonesia, rakyat Indonesia dapat berkomunikasi dan saling mengerti Berdasarkan urayan tersebut, bahasa Indonesia dapat menciptakan A. Persatuan dan kerukunan D. Ketertiban dan keberagaman C. Kemudahan dan kebahagiaan D. Kebahagiaan dalam keberagaman Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang efektif Untuk menciptakan persatuan dan kerukunan Di antara masyarakat Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Membantu menjembatani perbedaan bahasa daerah Dan memungkinkan interaksi yang lebih lancar di tingkat nasional 12. Azri mempunyai banyak teman yang berbeda-beda Ada yang berbeda agama, budaya, suku, dan golongan Namun tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan pergaulannya Karena A. Temannya menganggap budayanya paling luhur B. Mengutamakan kepentingan pribadi dan sukunya C. Saling menghargai perbedaan agama dan sukunya D. Ada yang masa bodoh dengan agama yang dianutnya Saling menghargai perbedaan agama dan suku Merupakan aspek penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis Dan menghindari konflik antar individu yang memiliki latar belakang yang berbeda 13. Ciri-ciri fisik dalam penggolongan ras dapat berupa A. Warna kulit, bentuk mata, jenis rambut B. Bentuk rumah, mata pencaharian, lagu daerah C. Bentuk gigi, bentuk telinga, bentuk senjata, D. Pakaian yang dikenakan, bentuk tangan dan kaki Ciri-ciri fisik yang digunakan dalam penggolongan ras Mencakup atribut-atribut yang terkait dengan karakteristik fisik tubuh manusia Beberapa contoh ciri-ciri fisik tersebut adalah Warna kulit, bentuk mata, jenis rambut 14. Keturunan Jepang, Tiongwah, dan Korea Merupakan contoh ras jenis A. Kaukasoid, B. Melanesoid, C. Malayan mongoloid, D. Asiatik maungoloid Istilah Malayan mongoloid digunakan untuk menggambarkan Sekelompok populasi manusia yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu Dan memiliki asal-usul di wilayah Malaya dan Mongolia Keturunan Jepang, Tiongwah, dan Korea termasuk dalam ras jenis Malayan mongoloid 15. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain Namun ada juga yang tetap bertahan pada budaya sendiri Hal tersebut adalah penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dari segi A. Keadaan transportasi dan komunikasi B. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan C. Letak strategis wilayah Indonesia D. Perbedaan kondisi alam Perbedaan dalam penerimaan masyarakat terhadap perubahan Inklusifitas terhadap orang asing Dan tingkat keterbukaan terhadap budaya lainnya Dapat menjadi faktor penyebab keberagaman di masyarakat Indonesia Beberapa masyarakat mungkin lebih terbuka terhadap pengaruh luar Dan cenderung menerima perubahan Sementara yang lain mungkin lebih mempertahankan tradisi dan budaya mereka Hal ini menciptakan keragaman dalam tingkah laku, nilai-nilai, dan pola pikir di seluruh Indonesia 16. Pada masa pandemi COVID-19 ini Terjadi perubahan pola hubungan komunikasi dalam masyarakat Dengan menggunakan A. Tatap muka B. Surat menyurat C. Luring D. Daring Ketika pandemi, banyak aktivitas komunikasi beralih ke media daring Karena adanya pembatasan fisik dan sosial untuk mengurangi penyebaran virus Ini mencakup penggunaan platform video konferensi, pesan teks, email, dan aplikasi lainnya Untuk menjaga koneksi dan komunikasi antar individu dan kelompok 17. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras Kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa Keadaan ini terutama disebabkan oleh A. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan B. Kondisi negara kepulauan Indonesia C. Perbedaan kondisi alam Indonesia D. Letak strategis wilayah Indonesia Letak strategis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan rute perdagangan internasional Telah menjadikan Indonesia sebagai tujuan berbagai bangsa asing Kontak antara bangsa asing dengan penduduk lokal telah membawa keberagaman ras, agama, dan bahasa ke dalam masyarakat Indonesia 18. Perhatikan pernyataan berikut Dari pernyataan di atas yang menjadi ciri status sosial ekonomi adalah Status sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ditinjau dari beberapa faktor Yaitu pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan 19. Menurut Koenjoro Ningrat, suku bangsa adalah A. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan fisik dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut B. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut C. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan keturunan dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut D. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan tradisi dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut Koen Jaraningrat merupakan seorang antropolog Indonesia yang banyak memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Definisi tersebut menekankan pada kesatuan keturunan sebagai salah satu ciri suku bangsa yang diikuti oleh kesadaran dan identitas bersama. 20 masyarakat di sepanjang aliran Sungai Kapuas biasa mengadakan transaksi perdagangan menggunakan alat transportasi. A. Mobil. B. Kereta. C. Perahu. D. Pesawat. Perahu sering digunakan sebagai alat transportasi utama di wilayah sungai atau daerah dengan akses air. Seperti aliran Sungai Kapuas. Transportasi sungai, terutama dengan perahu, dapat menjadi sarana yang efektif untuk kegiatan perdagangan dan transportasi barang-barang di sepanjang sungai tersebut. 21. Suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur tatanan di masyarakat meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermanfaat disebut. A. Ketahanan sosial. B. Interaksi sosial. C. Hubungan sosial. D. Perubahan sosial di Indonesia. Perubahan sosial mencakup transformasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk struktur sosial, pola pikir, sikap, dan kehidupan sosial secara umum. Proses ini dapat melibatkan inovasi, adaptasi, dan pergeseran nilai-nilai atau norma dalam suatu masyarakat. 22. Perubahan yang terjadi tanpa diketahui atau direncanakan sebelumnya oleh seseorang anggota masyarakat, merupakan perubahan A. Tidak sengaja, B. Kebetulan, C. Sengaja, D. Tiba-tiba. Perubahan yang terjadi tanpa diketahui atau direncanakan sebelumnya oleh seseorang anggota masyarakat, merupakan perubahan tidak sengaja, perubahan tidak sengaja seringkali terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor, atau kejadian yang tidak dapat diprediksi atau direncanakan oleh individu tersebut. 23. Pemda DKI Jakarta sedang meronovasi kawasan Monas agar tertata lebih rapi dan indah, merupakan bentuk perubahan, A. Tidak sengaja, B. Kebetulan, C. Sengaja, D. Tiba-tiba. Merombak kawasan Monas oleh Pemda DKI Jakarta, merupakan bentuk perubahan yang sengaja, perubahan ini dilakukan secara disengaja atau direncanakan oleh pemerintah daerah, untuk meningkatkan penataan dan keindahan kawasan Monas. 24. Lingkungan masyarakat di Indonesia yang secara umum lebih mudah menerima perubahan adalah A. Masyarakat daerah, B. Masyarakat perkotaan, C. Masyarakat pedesaan, D. Masyarakat umum. Masyarakat perkotaan cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, karena mereka sering terpapar dengan berbagai pengaruh global, teknologi, dan tren yang berkembang di lingkungan perkotaan. Sifat dinamis dan beragamnya kehidupan perkotaan seringkali membuat masyarakat di kota lebih siap, dan mudah beradaptasi dengan perubahan dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan atau daerah terpencil. 25. Masyarakat badui dalam memiliki kebiasaan yang berbeda Mereka masih memegang teguh tradisi, budaya yang turun-temurun dari nenek moyangnya. Hal tersebut adalah penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dari segi A. Keadaan alat transportasi dan komunikasi B. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan C. Letak wilayah Indonesia yang sangat strategis D. Perbedaan kondisi alamiang Perbedaan kondisi alam, lingkungan, dan geografis antar wilayah di Indonesia memainkan peran dalam membentuk keberagaman tradisi dan budaya. Masyarakat badui dalam yang hidup di wilayah tertentu mempertahankan tradisi dan budaya mereka sebagai bagian dari warisan nenek moyang Dan hal ini dapat menjadi salah satu penyebab keberagaman budaya di Indonesia 26. Salah satu yang memiliki peluang dan kesiapan dalam melakukan adaptasi perubahan baru adalah A. Lembaga adat B. Masyarakat pedalaman C. Lembaga pendidikan D. Masyarakat badui Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan individu dan masyarakat untuk menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman Pendidikan membantu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan di berbagai bidang kehidupan 27. Toleransi antarumat beragama dimaknai sebagai A. Kesiapan menerima adanya perbedaan Bersedia hidup bersama di masyarakat dan memberikan kesempatan orang lain untuk dapat beribadah dengan baik B. Kesiapan menerima pendapat yang sama Dan untuk bersedia hidup memberikan kesempatan orang lain untuk tinggal bersama dengan baik C. Kesediaan untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga Dan bersedia memberikan tempatnya untuk jadi tempat ibadah agama yang berbeda D. Kesediaan untuk menerima Adanya perbedaan dan memberikan tempat tinggalnya untuk jadi tempat ibadah agama lain yang berbeda dengan baik Toleransi mencakup sikap terbuka, penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, dan keinginan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan agama yang berbeda Dalam konteks ini, makna toleransi antarumat beragama adalah kesiapan untuk menerima keragaman agama Hidup bersama secara damai, dan memberikan ruang serta kesempatan bagi setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka 28. Perhatikan pernyataan berikut Sikap yang perlu dikembangkan dalam menjaga toleransi antarumat beragama adalah 29. Agar kerukunan umat beragama tetap terjaga Maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan kerukunan yaitu A. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri 09 tahun 2006-08 tahun 2008 B. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri 09 tahun 2006-08 tahun 2008 C. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri 09 tahun 2006-09 tahun 2006 D. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri 09 tahun 2006-08 tahun 2006 30. Saat kerja kolompok Kristin mengingatkan Fatma untuk melaksanakan sholat saat sudah masuk waktu sholat zuhur. Hal itu mencerminkan perilaku kerukunan A. intern umat beragama, B. antar umat beragama, C. antar sesama teman, D. umat beragama dengan pemerintah. 31. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan wujud tri kerukunan yaitu, A. kerukunan intern umat beragama, B. kerukunan antar umat beragama, C. kerukunan antar sesama teman, D. kerukunan umat beragama dengan pemerintah. 32. Penilaian yang diberikan oleh orang lain bukan karena suku, ras, warna kulit, maupun bentuk tubuh. Martabat seseorang akan dinilai dari, A. kedudukan seseorang dalam masyarakat, B. jabatan yang dipegang dalam pemerintah, C. baik dan buruknya dalam berperilaku, D. kedekatan seseorang dalam menilai. Penilaian yang seharusnya didasarkan pada perilaku dan karakter seseorang, bukan pada faktor-faktor seperti suku, ras, warna kulit, atau bentuk tubuh. Martabat seseorang sebaiknya diukur berdasarkan perilaku, etika, dan tindakan baik yang mereka tunjukkan dalam interaksi sosial dan masyarakat. 33. Perhatikan gambar berikut, perilaku yang perlu dihindari sebagai wujud keberagaman suku, ras, dan budaya adalah, A. merasa suku dan budayanya lebih unggul, B. menampilkan kesenian daerah saat pentas seni, C. menunjukkan pakaian adat dari daerahnya, D. ikut tampil dengan seni budaya nasional. Merasa suku atau budaya tertentu lebih unggul dari yang lain, dapat menimbulkan sikap superioritas dan merendahkan nilai-nilai budaya lainnya. Sikap seperti ini dapat menyebabkan ketegangan antar kelompok, memperkuat prasangka, dan merugikan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. 34. Arti penting memahami keberagaman suku, agama, ras, dan antara golongan adalah, A. meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan, B. menumbuhkan semangat kedaerahan, C. menciptakan keberagaman dan kerukunan, D. memperkokoh persatuan dan kesatuan. Merasa suku atau budaya tertentu lebih unggul dari yang lain, dapat menimbulkan sikap superioritas dan merendahkan nilai-nilai budaya lainnya. Sikap seperti ini dapat menyebabkan ketegangan antar kelompok, memperkuat prasangka, dan merugikan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. 35. Perhatikan pernyataan berikut, sikap dan perilaku toleran dalam keberagaman suku, ras, dan antar golongan ditunjukkan pada, A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 5, D3, 4, dan 5. Terima kasih.